Mengerawang Apa yang paling besar kodamnya di rumah ini mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Seolah-olah orang yang memegang pusaka Seolah-olah orang itu mengandalkan pusaka 100% Menduakan sama kuasa Nah itu keliru Anggapan seperti itu sebenarnya jauh daripada Anggapan orang-orang spiritual Jadi justru orang-orang yang spiritual itu Melihat pusaka itu Hanya sebagai alat Yang punya fungsi dan nilai historis yang luar biasa Dan itu bisa Jika pusaka itu bisa digunakan Itu bisa bermanfaat Begitu luar biasa buat kehidupan kita Dalam keilmuannya Mas Haji nih Gimana cara menggunakan pusaka Banyak teman-teman kan tanya nih Gimana caranya supaya pusaka saya ini Bisa istilahnya Ewang-ewangi lah kehidupan kita Iya jadi Setelahnya kita melakukan penyatuan Penyelarasan Penyelarasan ya Sering kita komunikasi Kalau saya ini Tidak terlalu ribet Yang penting pusaka itu kalau saya Itu Yang penting satu Apa Bulan surau Bulan surau yang penting kita Adatnya itu gimana Secara tradisi Bulan surau itu seringkali kita Ini ya mas ya Mencuci pusaka Menjamas ya Menjamas pusaka Menjamas pusaka itu salah satu Budaya pelestarian besi haji juga Sebaya bersih Sebaya ini dan juga secara moral Kita mengingat jasa-jasa pusaka ini Oleh empunya gitu ya Dan setelah kita Apa Rawat Kalau soal penggunaan itu Biasanya Kebanyakan sih otomatis Biasanya Tanpa kita gunakan Tanpa kita Meminta Meminta Ya itu kalau Sudah Kita rawat ya Akhirnya kan Apa yang menjadi Doa dari empunya Doa dari empunya ini tadi Bisa langsung Tumpatis Sesuai hajarnya orang-orang yang Membuat Seperti itu Saya percaya itu Saya percaya bahwa dulu Empu itu Waktu membuat suatu pusaka Itu penuh dengan doa Penuh dengan tirakat Ya Penuh dengan pengharapan Dimana pusaka itu Mempunyai filosofi Dan mempunyai tujuan guys Jika kita ngomong ini Belarasi neret ya Belarasi neret ini Ini didoakan oleh empunya Pada era itu Dengan fungsi Sebagai perlindungan Kalau belarasi neret itu Perlindungan secara Energi Di dalam manusianya Supaya orang Kalau orang Bahkan sampai sekarang Orang zaman dulu itu Peperangan itu Bukan cuma secara fisik Tapi juga secara spiritual Secara goib Secara goib Nah sekarang ini Saya percaya masih ada Peperangan seperti itu Karena Semakin orang itu sukses Semakin orang itu Aba tinggi Ya Semakin Tiupan angin itu Semakin kenceng Semakin banyak orang iri Ya Nah itu Itu menurut saya Suatu hal yang normal Jika Kita Mempercayai Bahwa pusaka itu Bisa melindungi Diri kita dan keluarga kita Mas Haji Mungkin Menerawang Apa yang Paling besar Kodamnya di rumah ini Mas Bisa ceritain ke teman-teman Mungkin Iya Di sini Yang paling besar Di sini Ini Sebuah tombak Di atas Wujudnya Seperti ini Atau ini Ganesa Seperti itu Jadi Energinya Luar biasa Apa ya Api Air api Makanya Pasar takut Melihat itu Jadi Mereka itu Rajam Yang paling besar itu Seperti itu Yang saya rasakan Luar biasa Ini yang Mas Haji rasakan ya Nah teman-teman Saya belum pernah Cerita Atau siapapun Ada satu tombak Yang ada Ganesanya Atau apa Entah itu Entah itu Saya coba cek ya Saya coba Diatin di atas Ada enggak tombak Seperti itu ya Nanti saya buat turun Ke Mas Haji Mungkin sambil Mas Haji Ini ya Sambil Mas Haji Menenangkan diri Disini ya Saya akan ambil Teman-teman Benar enggak ada Tombak seperti itu Mas Haji Enggak ada janjian ya Oke Saya coba ya Oke Oke Ini saya Saya agak kaget juga Saya agak kaget juga Waktu Mas Haji bilang Ada satu tombak Yang ada Ganesanya Saya cuma Sebenarnya Saya cuma punya satu Dan ini Bukan tombak yang umum Sebenarnya Jarang banget Ada orang punya Tombak yang ada Ganesanya Itu sangat jarang Dan saya juga cukup kaget Tadi Makanya saya Baturun aja Bener enggak Mas Ini yang tadi Sampai di atas Iya Betul Seperti ini Ini memang Pamornya Itu kayak api Memang Jadi Seperti pamor itu Ada Kobaran api disini Kalau kita lihat secara Secara kasat matanya Ada kelihatan Ini pamor yang jarang banget Jarang ada banget Dan Saya belum tahu ada namanya Apa pamornya Seperti pamor gini Kalau orang Ini bilang Dan Membunyai relief Ganesa disini Kalau orang Jawa bilang Ini adalah Tombak gunungan Ya Tombak gunungan itu Memang dipercaya Sebagai peredam Segala energi Yang ada di sekitarnya Tapi ini energinya Berasa banget nih Begitu dibuka Sudah Ini saya mekan Ini berasa Sangat berasa Luar biasa Luar biasa ya Kalau boleh tahu Ini Ini Asal-usunya Dapetnya hari mana ini Ini saya dulu Waktu Suro Kira-kira Dua tahun yang lalu Mas Dua tahun yang lalu Ya saya lagi Ada acara di tempat guru saya Lagi acara Ini Malam Suroan Ada satu tombak Yang udah disimpen Beliau Udah 35 tahun Lebih Kayaknya Dan waktu saya buat video Di sana Saya bilang Lu ini Boleh gak saya rawat Dan Saya dikasih lah Ceranya Dihibain Ya Dihibain ini tombak Yang udah beliau Memang simpen udah lama sekali Dan menjadi salah satu koleksi Etik Indonesia Yang menurut saya Sangat luar biasa Jadi ini Beliau dapat juga Dari tiraka juga Jadi bukan Dibuat oleh empu Tapi lebih ke Dapetnya dari spiritual Jadi beda Auranya juga beda Oke mas Ada gak harapan Buat teman-teman Yang nonton video ini Iya harapannya Gini Kita sebagai orang Indonesia Jangan lupa Kalau bisa Melestarikan Melestarikan budaya-budaya Indonesia Termasuk Seni pusaka Atau Senian-senian yang lainnya Harus melestarikan Karena ini Kalau punah ya Sangat Emang sekali Karena ini kita kan Gak akan dapat Dari luar negeri Tapi banyak orang luar negeri Yang berburu Untuk mendapatkan Pusaka-pusaka Indonesia Jadi jangan sampai Kita suatu hari Harus melihat Pusaka Indonesia Keluar negeri Jadi kita harus Bener-bener Lestarikan Kita harus Bener-bener Buang Segala Cap yang jelek Terhadap pusaka Kita harus Lestarikan pusaka itu Supaya bisa Bermanfaat Buat orang banyak Juga Gue usah dengar Kang Haji ini Punya kemampuan Kebal dari Tidak Oh iya Oh iya guys Katanya Mas Didin Mas Haji ini Punya Haji Kebal Wah Iya Insya Allah Kita coba ini Dinyinyur Rokok Bisa Ini nggak? Panas nggak? Gimana mas? Jelasin mas Sebenarnya Kebal Bilang kebal itu Saya bilang nggak ada Adanya keselamatan Keselamatan Mohon perlindungan Selamatan Jadi mas Haji Jadi mas Kesini Dia bawa Bawa golok Ini golok Tua atau baru Ini baru Baru Berarti Pasti tajam Banget ini Ini Baru Tapi kesayangan Makanya Saya asal terus Terus Saya kasih minyak Ini kok Sangat tajam Oh ya Ini memang golok Baru Dan memang Dari baja Iya Dan di asal terus Ini mas Ya Di asal terus Amin Bilang ini Oke Kita tes Ketajamannya Goloknya Ini golok Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Tajam nih guys Ini plastik Ini lentur Banget Jadi malah Lebih sulit Untuk Potom plastik Daripada kertas Iya Oke Jadi guys Ini bukanlah Untuk pamer Kehebatan Bukanlah Untuk Menyombongkan diri Tapi Menurut saya Segala ilmu Yang ada di Jawa ini Adalah suatu Warisan budaya juga Yang Kalau kita Tidak lestarikan Juga akan Punah pada suatu hari Dan akhirnya Orang-orang Indonesia Orang-orang Jawa Kehilangan Dikdoyonya Seperti Hanya Kalau di Jawa Barat Itu kan ada kok ya Ada debus Debus itu Makanya mereka Sangat luar biasa Itu seni Debus itu Sudah menjadi Satu seni Budaya Di sana Luar biasa Kalau di Jawa Timur Kan enggak ada Karena mungkin Orang Jawa Timur Karakternya Lebih Rendah hati Tidak mau Tidak mau menunjukkan Mungkin Karena saya lihat Ada banyak orang Kebal Jawa Timur Ada banyak Orang hebat Tapi mungkin Tidak ditunjukkan Seperti Yang di tempat lain Tapi Yang mereka Sangat salut sekali Untuk Pemain Deku Sipi Luar biasa Luar biasa Itu Suatu keilmuannya Harus Kita ajung Jempol Sestarikan Oke guys Kita Lihat ya Mas Aji Sampai jumpa PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Jadi tetep harus punya keyakinan yang luar mas ya? Karena ini, sesuatu keilmuan ini gak Gak, bukan sesuatu yang Buat main-main Buat main-main dan pasti Oke guys, thank you Kita udah ngobrol banyak banget sama mas Haji Semoga Belanjut terus mas video kita ya Nanti kita akan buat video-video yang lain Thank you teman-teman Dan nonton video-video kita Semoga Indonesia tetap jaya Semoga budaya kita tetap dihargai Dan tetap menjadi kebanggaan Buat teman-teman muda Sahabat-sahabat muda Bukan menjadi Sesuatu yang masa lalu Tapi menjadi masa sekarang dan masa depan budaya kita Sampai ketemu di video selanjutnya Salam budaya